Intro Terima kasih Bapak dan Ibu Menteri serta hadirin yang saya remati izinkan saya memanfaatkan pentingnya seleksi guru P3K pada tahun 2021 mendatang saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia berbagai macam daerah dan setiap kali saya menemui guru-guru honor ada banyak sekali dari mereka yang punya hati merani yang tulus untuk mengajar dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar jadi semakin saya terjun ke lapangan semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang membayar antara 100.000-300.000 rupiah per bulan yang sebenarnya layak menjadi ASN yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik dan karena itu kita memastikan di Kementikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik bagaimana mengenai setelah mereka bagaimana mengenai setaraan makkah mereka jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan buktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara berikut ini adalah kesempatan yang hadir kesempatan untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita bertaksin jadi ini juga adalah bagian daripada silsata merdeka belajar dimana setiap guru-guru kita guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan makkah mereka di sejahteraan mereka berikut siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodi ini juga termasuk guru X tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya dan yang kedua adalah untuk lulusan PTG yang saat ini tidak mengajar jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini berikut salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah rekan-rekan kita di dunia pendidikan dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021 dan kenapa ini beda dari sebelumnya jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi masyarakat yang akan dilakukan secara online di tahun 2021 pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lulus seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiarkan tetapi masih harus lulus seleksi jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021 jadi ini apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya jadi banyak sekali guru-guru honorel kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya di tahun 2021 ini akan berbeda semua guru honorel dan lulusan DTG bisa mendaksar dan mengikuti tes seleksi tersebut dan semua yang lulus seleksi akan menjadi dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru nah berarti ini yang sangat penting walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi jadi kalau lulus seleksi cuma sebagian dari itu itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K nah agar pemerintah bisa mencapai saya berarti pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya nah ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200 ribu padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari pusat dengan 1 juta jadinya masih ada masih ada masih ada yang harus kita tutupi setelah perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya ya karena kalau melolos teks P3K ini anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat akan sudah disiapkan tidak perlu khawatir jadi ini perbedaan yang jadinya dulu dulu formasi itu terbatas di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti teks online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya yang kedua sebelumnya setiap pendaksar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak satu kali per tahun mengikuti itu bedanya di tahun 2021 setiap pendaksar ini diberikan kesempatan beberapa kali jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama dia dapat belajar lagi belajar ulang dan mengulang ujian hingga dua kali ya dua kali lagi jadi total itu bisa mengambil tiga kali teks tersebut dan ini bisa di tahun yang sama di tahun 2021 ataupun di tahun berikutnya karena ini akan menjadi suatu program yang terkesinambungan ketiga sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaksar Kementikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honoris kita mendapatkan kesempatan yang adil bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya untuk membantu pendaksar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honoris untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik ya itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas untuk pembelajaran sama anak kita itu masih terjaga keempat sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan handaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K tapi di tahun 2021 pemerintah memastikan tersediaan anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir memajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiarkan dan yang terakhir biaya penyelenggaran ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah tetapi di tahun 2021 biaya penyelenggaran ujian ditanggung oleh Kementikbud ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses koleksi sebelumnya dan yang sekarang makanya kami Kementikbud serta bekerjasama dengan PAN RD dengan juga Kementikbud untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan kesempatan yang hadil untuk semua guru anggar membuktikan kehandalannya membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ISM begitu terima kasih sekian dari saya sekali lagi saya harap ini bisa menjadi hangin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk memberikan kelayakannya untuk 2021 kita akan menjamin bahwa semua guru anggar akan bisa mengikuti tes seleksi dan akan diberikan beberapa kesempatan bukan hanya satu dan juga dari sisi daerah angkara sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kebutuhannya yang benar karena kalaupun menurut seleksi akan juga terjami oleh pemerintah terima kasih semoga ini menjadi yang diberikan bagi para guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan di kelas kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih